Hai assalamualaikum teman-teman apa kabar semuanya semoga kalian lagi dalam keadaan sehat walafiat begitu juga kamu yang disini Alhamdulillah ya kali ini Pak aku pakai jirbab enggak teman-teman ini hanya sekedar mencoba saja ya Jadi aku dikasih sama buyuk Anane ya ya Neneknya Alisha eh buyutnya Alisha ngasih ini ayo siang ini ewe dikasih tapi karena aku mau pulang enggak tahu kapan nih kemungkinan bulan depannya kemungkinan teman-teman dan dia pengen aku ngasih ke keluarga ya tapi aku bilang aku juga suka loh ini loh gitu aku coba ya Jadi sebenarnya kita ke sini itu karena nenek-neneknya Muhammad itu sakit teman-temannya jadi kita pengen nekok dia ya Jadi tadi kita kesini dan kebetulan juga ponakan juga ada di sini dan juga adik mertua ada di sini ya temen-temen jadi semalam kita udah satu malam pertama dan ini pagi pertama di sini kita ya tadi udah mainan sedikit sama Alisha dan apa nenek itu udah lagi tiduran lagi ya di sini nih temen-temen kasihan Nah jadi semalam malam pertama di sini Alisha juga tidurnya nyenyaknya Alhamdulillah ya bangun tiga kali kayaknya tapi enggak nangis temen-temen jadi Alhamdulillah enggak mengganggu apa sebelah-sebelahnya yang tidur tidur karena kita tidur di sini ada babane dan babane kecil dan suami juga jadi Alhamdulillah enggak mengganggu ya jadi Alhamdulillah so far sebut temen-temen dan maka kita nanti mau sarapan aku enggak bisa bantu mereka ya yang lagi nyiapin sarapan jadi aku disini sama Alisha mainan Alisha Alisha cantik gak aneh? aneh cantik gak? aneh cantik gak? aneh cantik gak? aneh cantik gak? nah ini pagi hari ada koyun temen-temen koyun itu ke apa kambing sopa One, two, three, one, yes, yes, yeah, yeah, you like Alicia? Good night, good night, good night, good night, good night. Nah, kita sekarang di luar teman-teman, ternyata ini buah pirnya udah gede-gede kali ini ya, tapi buah lainnya udah gak ada teman-teman, anggurnya udah gak ada, nah kita mau ke dapur, mau sarapan, nah, Alicia, cik-cik, 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 ayok, ayok, ini kandang ayamnya nenek ya, gede banget, luas banget, nah itu ayamnya pada di luar Alisha habis nangis karena dipanggil kakek buyut jadi aku ajak dia lihat ini ayam ini kacang walnut nah jadi buahnya benar-benar sudah sudah habis gak tersisa lagi tinggal armut teh tinggal apa namanya bir buah bir aja nah nih ini buah cerinya ya pohon ceri nah mana kak ayamnya Alisha cicik cicik ah pergi lari semua nak buah birnya kuning banget nah ini nanti minta deh ini ku ambil ya ambil gak ya ambil deh mau ku ambil teman-teman aku dorong-dorong Alisha ya karena dia itu ngantuk waktunya tidur dan ini nih teman-teman birnya itu sampai busuk di pohonnya ini hitam nih ini udah mulai hitam juga tuh ya di atas sana banyak yang hitam soalnya nenek kakek gak gak bisa metik mungkin ya dan karena mereka itu gak ini nih bukan buah langka ya kayak boswer gimana ya gak peduli ya dia aja gitu padahal ini di Indonesia buah mahal ya disini sampai terbuang-buang gak dipanen sama nenek sama kakek hitam banget teman-teman eh ya ayo sarapan Alisha disini Alisha pinter ya dapet hadiah dari buyut pesangan lagi pesangan 200 terima kasih ini Alisha ya super masya Allah tadi kita makan dia tidur aku udah selesai terus dia bangun Alisha Alisha bujuk Alisha lucu annenek mau bagi bagi tweet mungkin ya hahahaha 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 paramız var bizim paramız var hahahaha parayla parayla arı senin çekiyan parayla batet aa bayi 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 duit bukannya dikasih mereka ya Masya Allah jadi cucunya nenek itu yang laki-laki ada tiga tapi yang satu itu lumayan berada ya jadi gak begitu itu sama nenek sepertinya Alisha dapet 200 Alhamdulillah Alisha Alisha nenek itu duitnya banyak mau bagi-bagi pening oh cukup sekuler aku dapet teman-teman sekuler dapet 400 Alhamdulillah nah nenek itu dulunya kerja di Austria ya sama kakek jadi dia punya lumayan banyak properti Alhamdulillah semoga menular ke anak cucunya ya turunnya ini anak buyut turun buyut semoga rezekinya nenek nular sama kita ya Alisha Alisha semoga semoga nenek cepat sembuh ya nak kita doain ya nak Alisha jadi itulah tadi keseruan kami di pagi hari ya teman-teman semoga menghibur kalian di suasana kampung di area rumah nenek ya di rumah nenek nenek buyutnya Alisha yaitu nenek kita aku dan Muhammad ya Alisha Alisha ikuti kelanjutan kisah kita disini ya teman-teman thank you for watching see you in the next video Alisha bye-bye bye-bye nanti yang keluar online bye-bye